Jumpa lagi di channelnya Maria Masno, jasa bangunan yang selalu berbagi video-video tentang pembangunan Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar di video-video saya ya Yaitu tentang pertanyaan duck able itu kuat atau tidak dan duck able itu untuk jangka panjangnya bagaimana Dan duck able itu kalau dibandingkan dengan duck beton kuat mana dan awet mana Dan saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan versi saya ya teman-teman Misalkan apa yang saya jawab ini salah ataupun keliru ya jangan diikutin jadi bebas ya Yang mau nonton silahkan ibaratnya yang nggak nonton ya silahkan Misalkan video saya ini apa yang saya katakan ini bermanfaat silahkan dipakai Misalkan tidak bermanfaat dan tidak berguna tidak usah dipakai Jadi kesimpulannya simpel aja ya kan Jadi disini saya akan menjawab untuk kekuatan duck able itu kuat atau tidak Untuk duck able kuat dan tidaknya itu tergantung dari cara pembuatan dari tukang tersebut Dari cara konstruksinya itu ya kan Jadi duck able itu ya kuat-kuat saja baik-baik saja asalkan cara pembuatannya benar Mengapa saya mengatakan demikian karena di lapangan saya itu sering mendapatkan Tentang konstruksinya itu sudah dikurang-kurangin Yaitu untuk konstruksi pembesian paling bawah untuk penahan beban utama ya Yang harusnya itu memakai besi CNP atau UNP Itu sudah dikurangin dan diganti menjadi bahan baja ringan Dan untuk besi siku nya untuk menata hebelnya itu yang harusnya memakai besi siku dengan lebar kurang lebih 3 cm Jadi itu dikurangin lagi dan diganti memakai bahan dari baja ringan yaitu memakai reng Jadi jenis rengnya itu ya yang buat genteng itu memakai itu ya Menurut saya itu sudah mengurangi dari segi kualitas untuk kekuatan duck able tersebut ya kan Mereka bermaksud mengurangi dengan memakai bahan baja ringan itu untuk memperirik biaya Jadi ini sangat sayang sekali ya Sangat disayangkan dari segi kualitasnya Jadi buat teman-teman yang mau merenovasi atau mau membuat duck able Saya sarankan untuk lebih berhati-hati Yaitu gunakan untuk konstruksi sebagaimana mestinya Dan ikuti prosedur sesuai yang sudah ditentukan oleh para arsitek ataupun para ahli konstruksi ya Dengan memakai untuk konstruksinya itu memakai besi UNP atau dengan memakai bahan besi siku Dan yang utama harus dicat ya sebelum ditak-takin duck able Ya dicat seperti ini ya Ini untuk mengatasi agar tidak terjadinya berkarat ya Karena saya juga sering melihat Belum dicat Belum dikasih many Sudah ditak-takin Sudah dikasih Hebatnya Ini juga sangat sayang sekali ya kan kawan Jadi teman-teman bisa lihat di video ini ya Yang di depan ini kan adalah besi siku Tapi tidak dicat Ini besinya kuat Besinya sudah kuat dan sudah memenuhi syarat Tapi sayang sekali tidak dicat Ini juga akan berpengaruh Akan terjadinya karat Yang membuat duck able itu tidak awet ya kan kawan Karena biarpun besi gede tidak dicat Nantinya juga akan berkarat Kalau sudah berkarat ini Perawatannya susah karena ketutup able Jadi sudah tidak bisa dirawat lagi Jadi seperti ini kan kawan Jadi yang kita lihat di depan ini ya Kita akan melihat Pemasangan Rangka duck able Dengan menggunakan baja ringan Nah ini Ini untuk konstruksi bawahnya Ini hanya menggunakan baja ringan Dan ini Kalau menurut saya ya Berbahaya sekali ya kan kawan Untuk jangka panjangnya Karena baja ringan itu Bukan untuk duck Jadi untuk konstruksi atap Harusnya untuk memilih Besi ya Bukan baja ringan Jadi yang kita lihat di video ini ya Ini menggunakan rangka baja ringan Ya ini Untuk memperirit bahan ya Untuk memperirit bahan ya Memang irit Tapi untuk kualitasnya itu Harus diperhitungkan Lalu bagaimana dari segi Biaya Pembiayaan Untuk duck able Dan duck beton Kalau menurut saya Dari segi biaya Itu untuk duck able Dan untuk duck beton Yang dicor Itu sebenarnya tidak Beda jauh ya kan kawan Yang membedakan itu Hanya kalau untuk duck able Itu Lebih cepat Dan lebih praktis Jadi tidak perlu Menggunakan Duck kayunya Untuk menahan Cor Karena ini tidak dicor Jadi hanya Menata Untuk pembesian Konstruksinya Langsung ditumpangin Duck able Kalau untuk Duck beton Itu harus Memakai Duck kayu dulu Untuk menahan Cor beton tersebut Agar tidak tumpah Jadi yang membedakan Untuk duck able Tidak menggunakan biaya Duck kayunya Itu duck kayunya Untuk menahan Kalau duck cor Beton Menggunakan duck kayu Lalu bagaimana Untuk segi kualitas Kekuatan Antara duck able Dan duck beton Yang dicor Kalau menurut saya Ini menurut pribadi saya Saya lebih yakin Dan lebih pasti Dengan duck konversional Duck yang dicor Dengan memakai Besi beton Karena kalau memakai besi beton Yang dicor Itu karena Antara cor dan besi Itu menjadi satu kesatuan Jadi sangat-sangat kuat Jadi disini Bapak teman-teman Yang mau merencanakan Untuk membuat Duck table Itu untuk Lebih berhati-hati Untuk Mempentingkan Dari segi Kualitas Duck nya Agar Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Yaitu duck nya Ambral Karena kualitas Ataupun Bahannya yang sudah Dikurang-kurangi Untuk memperirik biaya Jadi saran saya Utamakan Kualitas Dan utamakan Keselamatan Semoga Video singkat ini Bisa memberikan manfaat Jika video ini Bermanfaat Silahkan dipakai Misalkan tidak Bermanfaat Tidak usah Dipakai Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh